Depit permukaan air Danau Toba kini surut dan berpotensi tidak mampu memenuhi suplai air yang dibutuhkan oleh perusahaan BUMN PT Inalum yang selama ini menggunakan aliran Danau Toba. Terima kasih telah menonton! Percobaan ini dilakukan dengan cara penyemayan garam ke awan yang melintasi Danau Toba dengan menggunakan pesawat milik PT Inalum. Hal ini akan dilakukan sampai 20 hari ke depan. Hal ini diakini mampu menambah debit air Danau Toba melalui hujan sehingga debit air Danau Toba nantinya dirasa cukup untuk memutar turbin perusahaan BUMN ini. Permintaan modifikasi cuaca ini karena adanya defisit tinggi muka air Danau Toba. Sehingga PT Inalum sebagai sponsor utama untuk kegiatan ini menginginkan ada tambahan curah hujan di daerah tangkapan air Danau Toba. Yang tujuan akhirnya menambah jumlah aliran inflow di Danau Toba dan juga harapannya bisa meningkatkan tinggi muka air Danau Toba. Untuk tahap awal kami diminta untuk menyelesaikan misi 20 hari Pak. Jadi sementara tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ini akan bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Beliau juga menyampaikan jika percobaan pertama sampai 20 hari ke depan ini dirasa kurang efektif, tim yang bertugas akan menambah waktu dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dibicarakan kembali. Terima kasih telah menonton!